Hai ini kalau ngerebus ini berapa lama Bang oleh 10 menit 15 menit lah Bang 10-15 menitan ya biasanya abang nyetok terus ini abang habis tadi tadi bawa 300 butir abis banget kenceng ya Bang ya Alhamdulillah musim hujan kayak gini apalagi kalau musim hujan ya Bang ya musim hujan laku ya Bang ya orang doyanya yang panjang-panjang ini Bang biasanya abang jual satu berapa nih Bang ini paling tiga ribu Bang tiga ribuan ya 5.000 25.000 boleh bang 25.000 boleh-boleh tuh habis ini langsung digoreng juga ya Bang ya us-buset abang ini kalau digoreng gitu dia semakin ngambang lagi wang mantep ini 33.000 gede panjang us luar biasa jadi habis ini pakai saus cabai saus tomat mayonaise sama jadi tergantung selera aja gede banget tergantung permintaan orang ya kalau pakai coklat bisa enggak Bang nggak bisa nggak bisa ya nih bocil-bocil paling doyan ya memang gini nih makanan yang unik-unik yang aneh-aneh itu saus apa bang ini saus tomat-tomat enak banget enak banget ya terasa orang itu ada di pantai makan kayak gini Oh iya 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 dan cara pembuatannya untuk jajanan kekirian ini telurnya mesti pecah dulu ya Bang ya abis diaduk kayak gini kalau udah merata kita masukkan raiko untuk 4 telur kita pakai satu bungkus raiko raiko kita kocok lagi ya guys ya 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 bangun kan llamang bengkak bangun ya jadi kalau di rebus jadi bengkak-bengkak itu habis kita arah ungkep habis itu kita copotin pastinya jangan di Korek aplasi plastiknya bahaya ya abang ini luar biasa nih kreatif sekali nih jarang-jarang orang yang ada yang kayak gini nih banyak banget yang abang jual sini ya makanan kekinian ini luar biasa Bang ini besok kita bikin konten lagi ya Bang ya besok masih ada ide-ide yang lain kan Bang ada banyak lah Bang nah habis itu kita goreng ya jadi makin gede ya Bang ya makin gede dong kan namanya juga sosis ngaceng jadi kalau digoreng itu dia semakin ngambang lagi Bang mantep ini 3.000 gede panjang luar biasa habis ini kalau topiknya biasanya apaan Bang ada sastomat sastabe mayones nah buat teman-teman yang ingin nyobain nih jajanan kekinian silahkan aja mampir di lapak saya ini di lapak yang sederhana tapi penuh cinta ya untuk lokasinya ada di jalan raya jasinga koleyang lebih tepatnya di samping MTS Nurul Huda ya Bang ya buka dari jam 12 siang sampai jam 12 malam kadang-kadang kita buka 24 jam ya Bang ya kalau lagi saya stress eeetabang eetabang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati